Halo, berjumpa kembali di channel Mikrotik Indonesia kali ini kita akan membahas tentang VLAN Overbounding Interface untuk bagaimana tutorial dan konfigurasinya silahkan teman-teman simak video kali ini bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe ya dan jangan lupa klik lonceng agar tidak ketinggalan video-video dari kami Bonding Interface adalah sebuah teknologi yang memungkinkan agregasi lebih dari satu interface ethernet dan menggabungkan ke dalam satu link virtual sehingga kita akan melakukan trok code bandwidth yang lebih besar selain itu kita bisa menggunakan untuk file over interface pada contoh implementasinya kita akan menghubungkan dua buah router Mikrotik dan ingin menambah ataupun agregat link interface yang dimiliki dan ternyata fitur bonding ini bisa kita kombinasikan dengan fitur yang lain contohnya dengan fitur VLAN VLAN ini adalah sebuah teknologi di mana kita bisa membuat beberapa segmen jaringan yang berbeda di dalam interface ethernet yang sama lalu bagaimana jika kita akan membuat VLAN di dalam bonding interface contoh kasusnya saya memiliki satu buah router utama yang terkoneksi dengan switch core di mana router utama ini saya sudah bonding port 1 dan port 2 saya bonding kemudian di switch core saya juga bonding di interface ether1 dan ether2 kemudian di router utama saya buat VLAN VLAN100 dan VLAN200 yang di switch core ini saya akan buat akses port nya di port 3 sebagai VLAN100 dan VLAN200 berada di port 4 teman-teman kita akan konfigurasi bersama-sama pertama kita buka di router utama kita gunakan Winbox disini ternyata perangkat saya terhubung dengan switch core saya akan pindahkan terlebih dahulu ke router utama saya sekarang kita akan konfigurasi di router utama kita kita remote perangkat kita disini pertama saya akan melakukan bonding interface silahkan teman-teman ke menu interface kemudian silahkan cari tab bonding disini silahkan teman-teman tambahkan untuk nama disini bebas kemudian ke tab bonding lagi disini teman-teman pilih interface mana saja yang akan kita bonding untuk slave ini untuk slave ini silahkan diisi dengan interface yang kita akan bonding contohnya saya interface ether1 kemudian panah bawah lagi interface ether2 untuk mode silahkan teman-teman pilih mode yang 802.3ad kita Apply dan OK untuk bonding sudah selesai selanjutnya kita akan buat VLAN masih disini silahkan teman-teman ke tab VLAN kemudian klik tanda plus biru untuk nama bebas katakanlah disini saya prakteknya menggunakan VLAN100 VLANID ini silahkan teman-teman isi dengan 100 juga kemudian interface nya kita pilih interface bonding disini saya pakai bonding 1 kemudian kita Apply dan OK kita sudah membuat VLAN100 kita sudah membuat VLAN100 kemudian kita akan membuat VLAN200 namanya saya kasih VLAN200 edit nya jangan lupa kita juga pakai 200 interface dimana? kita pilih interface bonding 1 Apply dan OK agar memudahkan kita untuk mempraktekannya kita akan berikan IP dan DHCP server juga untuk VLAN100 dan VLAN200 kita tambahkan IP address nya katakanlah disini untuk VLAN100 untuk VLAN100 saya akan pakai IP 192.168.100 ini kita arahkan ke VLAN100 kita Apply dan OK kemudian kita buat lagi untuk VLAN200 untuk VLAN100 untuk VLAN100 untuk VLAN100 untuk VLAN100 ini untuk VLAN100 kita sudah buat setting IP address kemudian baru kita akan setting DHCP server nya kita akan setting DHCP server nya kemudian ke VLAN200 dan kita ke VLAN100 untuk VLAN100 kita sudah buat DHCP server nya kemudian ke VLAN200 kita Buat terus ke VLAN200 kita Next kita sudah membuat setting DHCP Server kita sudah ponder interface, kita sudah membuat VLAN kemudian di VLAN tersebut kita sudah setting IP Address dan DHCP Server dengan tujuan ketika kita menghubungkan dengan port access di sweetcore kita langsung bisa mengetahui apakah sudah benar VLAN tersebut kita dapatkan di laptop kita kemudian kita akan ke CRS ataupun sweetcore kita, akan saya pindahkan lagi kita remote sweetcore, untuk yang pertama kita akan membuat bonding dulu caranya kita ke menu interface dan ke tab Bonding kemudian kita pilih, untuk namanya masih bebas Slive-nya kita isi dengan port yang akan kita bonding kita pilih interface setter 1, kemudian interface setter 2 model kita pilih juga sama, untuk bonding kita harus samakan, modelnya di kedua sisi harus sama katakanlah tadi di router terutama kita pakai 802 kemudian di sweetcore kita juga harus pilih yang 802 juga apply dan ok kita sudah buat bonding, kemudian kita baru akan menentukan mana sih port-port yang akan kita tag ataupun kita kasih akses sebelum itu kita akan membuat bridge dulu sebelum kita membuat aksesnya dimana ataupun port tag nya dimana kita harus membuat bridge dulu kita ke menu bridge kemudian kita tambahkan bridge kita apply dan ok kemudian kita menuju tab port disini kita akan tambahkan port nya sekaligus filan berapa pertama kita tambahkan dulu bonding 1 ke dalam bridge kemudian kita harus masukkan interface setter 3 dengan filan, filan nya berapa? filan nya adalah filan 100 kita apply dan ok kemudian jangan lupa untuk interface setter 4 untuk ether buat kita akan memberikan filan id nya adalah 200 kita apply dan ok kemudian kita ke tab filan nya disini kita tambahkan bridge nya kita pilih bridge 1 untuk filan id ini kita isi dengan filan id dari router utama katakanlah kita tadi buat filan 100 untuk tag ini kita pilih bonding 1 ataupun interface yang mengarah dari router utama kemudian untag nya untag nya ini adalah port akses untuk filan id dari router utama untuk filan 100 kita akan akses dengan port ether3 kita apply dan ok untuk filan 100 kita sudah kemudian kita tambahkan lagi untuk filan 200 tab nya hampir sama tag nya jangan lupa bonding 1 juga kemudian untag nya ether4 kita apply dan ok kemudian jangan lupa kita juga harus mengaktifkan filan filtering untuk mengaktifkannya teman-teman bisa ke bridge lagi dan klik bridge yang kita buat tadi kemudian tab bagian filan dan aktifkan filan filtering dengan mengaktifkan filan filtering dengan mengaktifkan filan filtering dengan mengaktifkan filan filtering kita apply dan ok untuk pengetesan saya akan coba memindahkan port yang terhubung dengan laptop saya ke dalam port 3 ataupun port 4 saya sudah mengubah yang sebelumnya di port asal kemudian saya masukkan ke port 3 di switchcore kita bisa cek IP berapa yang kita dapatkan dari switchcore tersebut kita bisa menggunakan tool cmd kita ketik saja ifconfig disini saya sudah mendapatkan IP dengan 192.168.100.254 untuk IP tersebut tergabung dalam netbox yang saya masukkan ke dalam filan 100 untuk filan 100 sudah berhasil kemudian kita akan coba pindahkan lagi untuk mencoba port 4 apakah sudah berhasil dengan filan access 200 kita pindahkan lagi oke kita akan release dulu kita release dulu IP nya kemudian kita renew lagi disini IP yang saya dapatkan adalah IP 172.16.1.254 dimana IP tersebut tergabung dalam network yang di dalam VLAN 200 jadi fitur bonding interface ini bisa kita kombinasikan dengan fitur yang lain contohnya dengan fitur VLAN sehingga ketika kita sudah memiliki jaringan yang sudah menerapkan bonding kemudian ternyata kita membutuhkan beberapa segmen jaringan yang berbeda maka kita bisa menambahkan beberapa VLAN di dalam interface bonding untuk pembelian produk-produk mikrotik silahkan teman-teman kunjungi citraweb.com ataupun bisa juga ke marketplace dengan nama toko citraweb jika memiliki pertanyaan ataupun ide video silahkan tulis di kolom komentar jangan lupa like dan share video supaya bermanfaat bagi pengguna mikrotik yang lain bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan klik lonceng agar tidak ketinggalan video-video dari kami terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati